Intro Ya, Anda kembali di Realita TV Di program Sarinya Berita Sarita Masih membahas temanya berat ini Kondisi bangsa ini Apakah rakyat kita atau bangsa ini Tengah menikmati Menikmati pemerintahan Jokowi ini Contohnya Pak Henry Satrio ini Saking menikmatinya sampai Makmur sekali Ataukah Ataukah tadi yang mengerikan tadi katanya Kak Roki tadi itu Mengerikan lagi Tadi saya sempat Apa ya Terkesima begitu ya Tentang nyanyian angsa tadi itu Bahwa sebenarnya euforia terjadi ini Hanyalah sekedar nyanyian angsa Atau angsa yang Akan disembeli akan mengeluarkan suara-suara Seperti nyanyian Seperti itu Tapi justru yang terjadi Selanjutnya adalah akhir Dari hidupnya Seperti itu ya Kak Roki Iya Coba saya Terangkan dengan cara lain Kalau kita gak bisa Nangkap kecemasan publik Kita bisa Pantau kecemasan Di dalam rejim Dalam seminggu ini Saya Mengintip Dua jenis Dua suara cemas Dari dua orang perempuan Di dalam rejim Satu Sri Mulyani Yang merasa sakit perut Karena pusing untuk Menambal Devisit anggaran Obat diarinya dihabisin Sama Hasto Iya Dan Tidak Tidak mampu berpikir secara rasional Walaupun Sri Mulyani ya Orang yang ditrain Untuk berpikir rasional Cara Membuktikan Janji-janji Jokowi itu Jadi secara psikologis Sri Mulyani itu Memberitahu pada publik Bahwa dia sendiri Elemen utama di dalam rejim Gak tahu cara jalan keluar Untuk menghasilkan kemakmuran Untuk menyesuskan keadilan Itu tanda bahwa Rejim itu mengalami fatig Mengalami kelelahan itu Menjelang krek Dan kalau fatig itu Membesar Dia Betul-betul yang Dijanjikan oleh Ganda 6 bulan ke depan terjadi tuh Dijanjikan Yang gak usah dibilang Dia inginkan Dia janjikan akan terjadi Karena dia bisa baca Semua variable makro itu Mengarah pada Kejatuhan rejim Karena rejim udah fatig Saya baca Analis Guardian Inggris Koran itu Bahwa coronavirus ini Ini 10 bulan ke depan Masih begini Pandeminya masih akan Terus begitu Dengan efek Pemberukan ekonomi Di banyak negara tuh Termasuk mahasiswa-mahasiswa asing Yang biasanya Belajar ke Negara berkembang Atau belajar ke Australia Dia gak spend lagi disitu Orang tuanya gak kirim uang Jadi ekonomi pun Berhenti Karena mahasiswa asing Tidak lagi membawa Dolar ke negara-negara Dimana tempat dia belajar Jadi itu bukan cuma soal korporasi besar Sampai keurusan kecil dihitung Selama 10 bulan ini Ekonomi akan mandek Itu soalnya Nah tadi saya katakan Kecemasan itu datang dari Saya mulai nih Kecemasan kedua Tadi pagi saya baca koran Dari Ibu Puan Maharani Yang juga pendukung regime Yang menganggap Omnibus law ini Itu cuma Kepentingan Satu dua partai PDIP gak punya Kepentingan disitu Kira-kira bacaan saya begitu Karena itu dia minta Supaya dievaluasi lagi Pasal-pasal itu Kalau kita lihat Yang pro Omnibus law itu Cuma golkar sebetulnya PDIP gak nyaman Dengan itu Partai lain juga begitu Jadi di dalam istana Nah ada suang song Di ucapkan Secara samar-samar Dan kita mesti baca itu Sebagai sinyal bahwa Pemerintahan sekarang Mengalami political decaying Pembesukan politik Dari dalam Karena ketidakmampuan Untuk menjaga momentum Dengan kebijakan Yang masuk akal Semua kebijakannya Kan gak masuk akal Jadi amputasi Di dalam regime Sedang berlangsung Di dalam regime sendiri Saling mengamputasi mereka Karena tadi Berangkasnya kosong Cuma itu soalnya Nah berangkas kosong Ini mesti diterangkan Pada publik Tapi pemerintah Menipu Data ditipu semua Kemiskinan sekian Dikurangi 30% Hutangnya sekian Korupsi Jiwas Raya Sekian terakhir dulu Dibilang cuma sekian Berangkas kosong Tapi investor Masih akan masuk terus Katanya Masih banyak mau Itu keinginan Tapi investor yang pakai otak Juga dia bilang Lebih baik ganti regime Daripada gue Gak dibayar lagi Utang gue Kan gitu kan Atau dimangkrakkan Karena diambil Oleh pencari rente Segala macam Jadi itu soalnya Jadi kalau saya katakan Bahwa Ya saya setuju aja Analisis Siaganda Bahwa dalam menembulan ini Jerem jatuh Bukan kita inginkan Tapi pemerintah sendiri Sedang membuat jalan Kejatuhannya sendiri Kan itu soalnya Seperti itu Kak Siaganda ya Bahwa Nyanyian angsa itu juga Keluar dari Berasal dari Istana sendiri Juga terjadi di istana Maksudnya Bahwa menimbulkan Ya kalau ditanya Kebijakannya Tidak puas Dan lain sebagainya Saya sendiri bingung Kebijakan yang mana Begitu ya Selain ibu Karena Kalau ngeliat pejabat-pejabat Atau menteri-menterinya Statement yang keluar Kadang-kadang Bukan kebijakan Begitu Hanya statement-statement Yang justru Semakin membuat orang Misalnya Yang tadi itu Apa Yang kaya Suruh nikah yang miskin Yang kayak gitu Kayaknya Gak penting Gak penting deh Ya Makanya saya bilang Kan ini panik Kalau Jokowi ini Misalkan Bilang Indonesia ini Aman-aman saja Konteksnya misalkan Dalam Corona virus COVID-19 Tapi seluruh dunia Bilang enggak Memang kita Kata di bawah tempurung Jaman dulu bisa Jaman rejim otoriter Rakyat itu Informasinya Hierarki Ya Orang pasti tahu Dari bupati Gubernur Sekarang enggak Seorang punya internet Jokowi bilang Aman Rakyatnya Googling Oh Kata Harvard University Tidak mungkin Secara statistik Indonesia tidak ada Yang kena Coronavirus Rakyat lebih percaya Harvard University Daripada Jokowi dan menterinya Yang udah pernah Dipecat Ini kan itu kan Menterinya itu Si Terawan itu Nah Yang kedua Dia mau menjawab Seperti tadi Soal Investasi Seluruh dunia ini Sekarang tidak berbicara Bicara tentang Investasi Seluruh dunia Sekarang bicara Soal bagaimana Dia itu Mengisolasi diri Ya Baik kita Arab Saudi Misalkan 7 juta ya Yang dihentikan Orang umroh Kalikan 2,5 juta aja Harga visa Ya Itu berapa triliun Itu sudah 15 triliun Dia buang uang Demi dia mengamankan Arab Saudi Jangan sampai Dia kena Coronavirus Virus Kita kan enggak Wah Boozer harus Membuat orang Supaya datang ke Bali Lebih banyak Para wisata Jangan jatuh Kan ini kan Kebijakan yang sinting Termasuk Misalkan Luhut bin Sarpanjaitan Saya ingin secepatnya Mendatangkan lagi Orang-orang Cina TKA Cina Datang ke Indonesia Sementara orang aja Sudah tahu Ini sekarang 40 ribu Ternyata Disembunyikan Katanya Cuma 3 ribu Ribuan Tenaga kerja Cina Di Morowali Ternyata Menteri Tenaga kerja Sudah buka 40 ribu Yang harus diperiksa Karena Adakah kemungkinan Coronavirus Ini akhirnya Terbuka Kebohongan Demi kebohongan Kita kemudian Melihat lagi Apa namanya Tadi yang Untuk ketimpangan sosial Diakuin oleh Kemarin oleh Si Menteri Menko Apa Muja Muhajir Muhajir Dan oleh Wapres Makruf Amin Ketika ada Konferensi Umat Islam Di Bangka Bahwa ini Gak ada Kemiskinan ini Gak hilang Bahkan itu Kemiskinan makin tajam Di bawah Rejim Jokowi Karena apa makin tajam Karena gak punya solusi Coba Sinti gak ada Menko ngomong Mengkawinkan Janda miskin Dengan orang kaya Itu dimana Ada dalam Public policy Studies Cerita tentang itu Itu gak ada Itu cuman di negeri dongeng Gak tau di negeri yang Futoriter Iya Artinya Kalau memang dia Rejimnya Rejim religius Kayak di Iran Atau dimana Oke boleh Misalkan itu dijadikan policy Kalau disini kan Ketimpangan itu Dilakukan dengan Mengambil tanah-tanah Orang kaya itu Masa ada Satu Perusahaan punya 5,2 juta hektare Lahan Sementara petani kita Rata-rata 0,2 hektare Lahan Itu kan udah gak sebanding Nah ini yang diambil Kemudian diredistribusi Aset-aset Ya kan diredistribusi Kredit-kredit perbankan Diredistribusi Seluruh sumber-sumber Kebijakan yang Membuat orang UMKM Ini bisa jadi kaya Bukan orang janda miskin Dikawinkan Nah masuk saya ini tadi Ini artinya Rejim ini Yang dibilang Rocky Gerung tadi Udah gak ada lagi Jawaban-jawaban rasional Untuk mempertahankan diri Makanya kalau saya Sebagai pengamat Saya tinggal lihat Ya kan dari Coronavirus ini Saya tanya teman saya Kebetulan teman saya Alhamdulillah Ada yang kerja di CDC Amerika Di Atlanta Dan tetangga dia sebelahnya Juga di itu Yang bagian buat vaksin Namanya Dr. Jaibi Dari Malaysia Jadi mereka tiap hari bareng Saya diinfokan tiap hari Tentang ini Dia bilang ini Masih lama Ketemu nih mungkin Sampai 6 bulan lagi Belum ketemu Vaksinnya Jadi selama vaksinnya Gak ketemu Ya Dan kita lihat Udah wakil Presiden Iran Sudah kena Virus Corona juga Ya dan lain-lain Ini pasti kita Seluruh dunia Mengisolasi diri Pada saat dunia ini Menjadi dunia yang Terisolasi Negara-negara ini Model kayak negara Zaman Bahala Ya tidak lagi ada Global Ekonomi Tidak ada lagi Global trade Dan lain-lain Nah Indonesia ini Regimnya gak kuat Karena apa? Karena regim ini Regim yang berketergantungan Ketergantungan dengan packing Nah sekarang packingnya udah Kena Kena virus Mau apa gitu loh Nah ini yang saya Ramalkan 6 bulan lagi Mungkin ada Regim baru Atau presiden baru Ya kan Regim baru tadi Artinya dia Tukar kabinet Ya Tukar kabinet sih Isunya bisa April sih April yang saya dengar dari Kalangan istana ini Kira-kira April ada Ada apa Kemungkinan ganti kabinet Tapi kalau Jokowi Mungkin mundur Saya pikir 6 bulan ke atas Kalau begini terus Bisa mundur Gitu Gak kuat Ramalan saya sih Ini tadi Saya ke Kak Henry lagi Kok geleng-gelengnya Iya kelihatannya saya aja yang menikmati Yang lainnya mana seperti itu Saya dekat juga Memang Ini pertanyaannya belum ya Tapi saya jawab aja Karena Inilah kehebatan orang Indonesia Selain percaya klinik Juga kita menciptakan klinik-klinik Tadi kan Mengawini Yang si kaya Mengawini miskin Itu kan mungkin klinik baru Bagaimana Cara Memperbaiki ekonomi Tapi klinik ini juga Tidak digunakan Misalnya Pak Pramono bilang Pak Jokowi Jangan keke diri Nanti jatuh Tapi Sebetulnya Ada juga Klinik-klinik yang sebenarnya Bisa berguna juga Mencari Harun Masiku Itu kalau cari pakai klinik Keliatannya dapet Kumpulin para ahli-ahli Dukun Saya yakin Ketemu saya yakin Itu Karena gak mungkin Orang itu Kalau nyari apa aja Kan gampang Oh ini ada disini Anggaran polisi 100 triliun Pindah dong ke Dukun Nanti Tidak usah sampai 100 triliun Kalau Dukun itu kan Anggarannya kan sudah kita tebak Bunga 7 rupa Sekalang saja gitu Gitu kan sudah kelihatan Nah ini dari pembicara Ini termasuk tidak menikmati Ini sudah termasuk yang frustansi Coba Salah satu contohnya Menikmati kan Salah satu yang terbaru Kan statementnya Wah Ada Boeing 777 Gak pakai Kita jadiin pesawat Kepresidenan aja ya Gitu kan Itu kan menikmati Padahal awal-awal Bahannya kan naik ekonomi Terus di foto gitu kan Tapi itu adalah Cara menikmati Yang mungkin berubah Dulu waktu pertama kali Jadi presiden Menikmatinya begitu Sekarang Sudah mulai Pengen menikmatinya itu Ada Pesawat kepresidenan baru Jadi gini lah mbak Dari tadi kan kita Berbicara tentang Bagaimana Indonesia ini Nanti ke depannya Kenapa saya memilih Kata-kata menikmati itu Walaupun ada ketakutan Di sana Seperti saya katakan tadi Karena Saya terus serang Saya berusaha Menghibur diri saya sendiri Supaya Apa yang disampaikan Pak Ganda tadi Misalnya 6 bulan ke depan Ada pergantian rezim Langsung kemudian Otak saya tuh berpikir Akan-akan Terjadi seperti apa Nanti 6 bulan Lagi di Indonesia Pada saat Sementara Saya masih Menikmati Akan seperti apa Atau Misalnya Ketakutannya Bung Roki Yang Menggambarkan Dengan soang song Tadi Mau disembelih Terus mereka Nyanyi Teriak Macem-macem lah Tapi Saya gak tahu Justru ketakutan Yang saya Miliki itu Apakah Para Anggota rezim Pemerintah Pernah gak sih Merasakan Ketakutan yang sama Dengan Pak Ganda Dan Pak Roki Atau Mereka justru Menipu diri Seperti saya Dengan menikmati Keadaan Menipu diri ya Ngaku akhirnya Jadi menikmati Aka Menghibur diri Aka Menipu diri Ya menikmati Itu kan Salah satu cara Untuk Menenangkan diri sendiri Itu filosofi Semar Nah keluar lagi Ceritanya Jadi Kalau kemudian Para menteri Berusaha Untuk Menikmati Posisi menterinya Saat ini Maka akhirnya Keluar Itu pernyataan Pernyataan Yang kayak gitu Maaf ya Ini salah ketik Itu kan Karena berawal Dari salah input Mungkin Mereka berpikir bahwa Rakyat itu Mudah sekali Memaafkan Dan berusaha Oh rakyat ini Mereka mengerti Kesulitan Para menteri Marilah kita sebut Misalnya Oh Salah ketik Beres gitu Masalahnya Itu kan Kalau di media sosial itu Menteri salah ketik DPR salah ketok Makanya jadinya Tik Tok Mereka berpikir bahwa Mereka berpikir bahwa Akhirnya menjadi negeri jenaka Tadi katanya Kalau dulu Negeri para pelawak Menjadinya Akhirnya jadi lucu-lucuan Kayak tadi Itu kan Yang kaya Suruh menikah Yang miskin Sementara Kak Seagenda menceritakan bahwa Ada konglomerat yang Tanahnya 5 juta hektare Sementara petani 0,2 hektare Saya punya usul Gimana kalau konglomeratnya Yang punya 5 juta hektare Itu suruh cari nantu Petani yang 0,2 Kan jadi terangkat Itu begitu saja Tapi saya ingin ke Kak Rocky lagi Gak usah ditanya deh Langsung aja cerita Soal Tadi itu bukan orang Jawa Tapi ceritanya Petruk lah Semar lah Coba dilanjut Filosofi semar Filosofi semar Tidak tahu itu Tetapi dia tidak bisa Ucapkan dengan akal sehat Karena dia anggap Cuma mengucap Benar akal sehat Karena yang di istana itu Akalnya gak sehat Ngapain Karena itu Henry Dia nikmati aja Dalam bentuk satiris Dia nikmati Kedumuan istana Sebetulnya Dia mau nikmati Tapi di edit ya Belakangnya Dia tiktok juga Dia sengaja Salah ketik Supaya salah ketok Nah kita ada Dalam keadaan itu Dan kita tahu bahwa Antropologi bangsa ini Itu unik Yaitu bahwa Dalam keadaan yang paling parah pun Masih ada harapan Itu bagus-bagus aja Tapi tetap kita mesti tahu Keunikan itu Tidak mungkin Menjadi final Kalau Keadaan ekonomi Terus-menerus memburu Kan orang menahan Penurunan ekonomi Dengan keunikan itu Daya tahan keluarga Ada filosofi Tentang kebersemahan Segala macam Tapi itu kan Palsu sebetulnya Karena udah berkali-kali Jadi dibuktikan Dalam sejarah kita Rakyat itu Pada akhirnya Akan didikte oleh perutnya Dari 65 sampai 98 Begitu keadaannya Jadi gak benar tuh Makan, ramakan, ngumpul itu Itu kan digaungkan terus Makan, ramakan, ngumpul itu Itu betul kalau ada voucher terus dikasihkan Bung Roky kan tadi udah cerita dua ekstrim tadi Satu bisa menahan Tapi satu lagi bisa meledak Karena itu Yang satu ini ngerimu Yang satu itu ngamuk Dan itu Itu hitungan detik Orang yang ngerimu Pindah jadi ngamuk Dan karena itu Orang-orang Inggris Orang-orang Eropa Bingung nih Ini cuma Bangsa Melayu yang punya Kemampuan Karena itu Anda baca kamus Bahasa Inggris Itu emok Emak Itu dasar katanya Amuk Cuma ada di Indonesia Di Melayu Itu tradisi itu Jawa Jadi keadaan itu yang saya mau terangkan tadi Bahwa Orang sebetulnya Bukan sekedar fatalis Tapi Ya udahlah Nanti ada variable lain yang datang Sama seperti kalau orang main drama Kalau Kalau ada satu orang yang salah Peran di atas panggung Dia gugupkan Buat memperbaiki ketahuan nanti itu Nah buat menghilangkan itu Biasanya sutradara Pakai rumus yang disebut Dois Ex Machina Tiba-tiba ada pelawak turun dari atas Terus Dia bikin Buyar Cerita itu Ada kesempatan untuk konsolidasi Nah sekarang Pelawaknya itu siapa? Nggak ada lagi orang yang mau melawat Itu raja apa? Negara Kerajaan Sultan Agung Kerajaan Kerajaan itu Kerajaan itu kali pelawaknya Karena semua orang Sudah empire Penonton lihat di panggung Bahwa raja sudah telanjang Apalagi mau ditutupi Di situ kan Tinggal tunggu anak kecil Untuk mengucapkan itu Eh raja sebenarnya telanjang Yang lain bilang Enggak dia masih pakai sutra Karena debrief Bahwa raja masih pakai sutra Itu soalnya Baik Kita masih ada satu segmen lagi Masih kuat kan ya? Kuatlah Menikmati kok Kita masih ada satu segmen lagi Kita akan membahas pertanyaannya Kak Henry Satrio tadi Pertanyaannya nyontek tadi tuh Apakah sebenarnya Pemerintah Presiden Menteri-menteri itu Pernah merasakan perasaan yang sama Dengan rakyat Ada ketakutan sebenarnya Itu pertanyaan bagus Nah Maksud dipuji sendiri Jawabannya sesaat lagi Terima kasih telah menonton